Intro Tanaman padi yang rusak di terjang angin tersebar merata di beberapa desa wilayah kecepatan Kedung Adem, Sumberjo, Balen, dan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya terpantau di wilayah desa Balong Cabe, kecepatan Kedung Adem. Lebih dari 11 hektare tanaman padi yang sudah mendekati masa panen atau berumur rata-rata 85 hari rusak parah. Bahkan sebagian besar diantaranya roboh hingga nyaris rata dengan tanah. Kondisi tersebut membuat para petani terancam rugi besar. Tiap petak lahan seluas setengah hektare kerugian ditaksir mencapai rata-rata 2-3 juta rupiah. Sebab tanaman padi yang roboh tak dapat tumbuh optimal dan hampir dipastikan berdampak pada berkurangnya hasil panen. Sementara guna meminimalisir resiko kerugian yang lebih besar, sejumlah petani berusaha menegakkan kembali padi yang roboh dengan cara mengikat rumpun padi dengan tali. Upaya ini dilakukan agar padi tidak membusuk karena terendam air. Salah satu petani, Hoirum, menuturkan, angin kencang disertai hujan deras membuat tanaman padi yang masih hijau roboh. Kondisi ini cukup merugikan petani. Selain karena terlanjur mengeluarkan biaya besar saat masa cocok tanam dan pemupukan, kerugian juga disebabkan hasil panen yang hampir dipastikan merosot drastis. Sekitar 20 hingga 30 persen dari kondisi normal yang mencapai rata-rata 7 ton per hektare. Atas musibah ini, para petani mengaku pasrah. Mereka berharap masih ada sisa padi yang bagus untuk panen, sehingga masih ada keuntungan untuk modal bercocok tanam di musim berikutnya.